Keinformasi lainnya, Mahkamah Konstitusi Sial melaksanakan sidang putusan sengketa pilpres pada Kamis 27 Juni 2019. Rapat permusyawaratan hakim sudah selesai pada Rabu ini. Sidang putusan sengketa pilpres akan dilaksanakan Kamis 27 Juni pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Meski dipercepat dari jadwal sebelumnya, yakni 28 Juni, MK memastikan jadwal sidang putusan yang dimajukan tidak menyalahi aturan dan sesuai undang-undang. UPH sudah selesai, artinya putusan memang sudah siap. Dalam arti siap untuk dibacakan, Majelis Hakim memastikan bahwa hari Kamis besok putusan siap diucapkan. Hari ini rapat-rapat internal saja yang sifatnya adalah persiapan teknis untuk kelancaran pelaksanaan sidang besok. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi memberikan arahan kepada Panitra, kepada Sekjen, kepada tim tugas dan seterusnya. Jadi rapat-rapat internal saja sifatnya. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Priscila Dawan, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Priscila. Apa saja persiapan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi jelang pembacaan putusan sengketa pilpres 2019? Ya Elvira, satu hari menjelang sidang putusan sengketa pilpres besok 27 Juni pada pukul 12.30. Pada hari ini Mahkamah Konstitusi, khusus ya para hakim ini sedang mempersiapkan jalannya sidang besok di mana pada hari ini diselenggarakan rapat permusyawaratan hakim terakhir. Sudah dimulai sejak pukul 9, namun telah selesai sekitar pukul 11 siang tadi. Juru bicara MK Fajar Laksono tadi memastikan kalau 9 hakim MK ini sudah siap untuk melaksanakan sidang putusan sengketa pilpres besok di mana memang pada rapat RPH tadi ini sudah diputuskan, sudah ada keputusan, namun memang dinamika yang terjadi di dalam ini tidak bisa dipastikan, tidak bisa diketahui. Namun memang Fajar Laksono memastikan kalau para hakim ini sudah menyusun segala agenda pada sidang putusan besok dan sudah memerintahkan bawahannya dari mulai sekjen dan juga para gugus tugas ini untuk melaksanakan dan juga menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan sidang putusan besok yang akan dimulai pada 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang secara teknis nanti urutan sidang seperti yang dikatakan Jubir MK Fajar Laksono kalau nanti masing-masing hakim akan memberikan putusannya. Dan kalau kita melihat sedikit ke belakang, Elvira pada tahun 2014, ini para hakim membacakan putusan sebanyak 5.800 halaman dan berlangsung selama 7 jam. Namun kita lihat saja seperti apa besok karena memang putusan para hakim ini belum bisa dipastikan berapa jumlah halamannya dan juga seperti apa nanti dinamika yang terjadi ini juga belum dapat dipastikan. Namun memang besok ini merupakan kewenangan hakim yang tertinggi untuk kemudian menentukan seperti apa hasil dari Sengket Apil Pres yang diajukan oleh pihak 02 BPN terhadap KPU selaku pihak termohon. Dan juga memang nanti sidang ini akan dimulai pada pukul 12.30 besok dan pada hari ini juga MK tidak melakukan kegiatan apa-apa selain tadi RPH dan juga pengamanan di depan juga seperti normal saja begitu Elvira meskipun ada penutupan jalan dari Patung Kuda menuju ke Mahkamah Konstitusi namun tidak ada pengamanan spesial begitu pada hari ini namun besok ini menunggu situasi saja seperti apa nanti juga bisa saja akan ada penutupan jalan mengingat memang masih ada kemungkinan ada aksi unjuk rasa depan Mahkamah Konstitusi namun kepolisian ini memastikan dan juga sudah melarang tidak boleh ada aksi unjuk rasa di titik-titik vital khususnya yang terpusat di Mahkamah Konstitusi dan juga nanti di KPU, Bawaslu, DPR, Istana Negara juga tidak boleh ada aksi unjuk rasa. Dan Elvira, bila kita juga melihat nanti besok sidang akan dimulai nantinya kalau skenario-nya memang sidang ini hasilnya adalah hakim mengabulkan permohonan dari pemohon dalam hal ini pihak 02 nanti akan ada rekomendasi lanjutan yang harus dilakukan oleh pihak termohon dalam hal ini KPU namun jika MK ini menolak gugatan dari pihak 02 maka nantinya pihak KPU selaku pihak termohon ini setelah menerima salinan putusan sidang besok KPU memiliki waktu paling lambat 3 hari artinya sekitar tanggal 1 Juli ini nanti KPU harus sudah menetapkan presiden dan juga wakil presiden terpilih sesuai dengan hasil perolehan suara sah yang sudah diumumkan oleh KPU dan memang nanti kita lihat saja seperti apa sidangnya besok dan apakah memang hakim MK ini akan bisa memutuskan dengan seadil-adilnya dan juga sebaik-baiknya demikian Elvira Harapannya seperti itu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Perizkila kita tahu bahwa MK sudah mengirimkan surat undangan kepada pihak baik pemohon, termohon dan juga pihak terkait dalam hal ini apakah ada informasi capres dari pihak pemohon 02 akan hadir ataupun juga dari pihak terkait capres nomor urut 01 apakah ada informasi terkait ini Perizkila? Ya Elvira tadi Jubir MK Fajalaksono menyatakan kalau surat undangan ini sudah diberikan ke masing-masing pihak dalam hal ini pihak BPN 02, pasangan calon 02 dan juga pihak terkait dalam hal ini pasangan calon nomor urut 01 ini sudah diberikan pada hari Senin yang lalu namun belum ada informasi apakah memang kedua pasangan calon ini akan menghadiri sidang sengketa putusan besok dan juga maupun nanti pada saat penetapan ataupun nanti jika memang gugatannya ini ditolak atau diterima belum ada informasi mengenai hal itu Elvira namun nanti kita lihat saja seperti apa karena memang tidak ada kewajiban juga bagi pasangan calon masing-masing ini untuk hadir ke sidang putusan sengketa pilpres seperti pada sebelum-sebelumnya namun surat undangan sudah diberikan oleh MK kepada masing-masing paslon namun kita berharap saja yang terbaik apakah memang paslon 01 maupun 02 ini apakah bisa hadir atau tidak kita lihat saja besok Elvira Baik Prizkila, terima kasih langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta